Intro Menanti Jawara Jakarta kembali ke hadapan Anda Dan saya menyapa terlebih dahulu Ibu Ferry Farhati Ghanis Istri dari Mas Anies Baswedan, selamat malam Ibu Ferry Selamat malam Apa kabar Bu? Baik Alhamdulillah Dan juga ada Ibu Nur Asia istri dari Bang Sandiago Nop Selamat malam Bu Apa kabar? Yang keduanya begitu setia mendampingi pasangan masing-masing Untuk terus berlaga di Pilkada DKI Jakarta Dan tadi saya sempat mengatakan keduanya mempunyai bakat terpendam Saya akan menanyakan kepada mereka Mas Anies adalah punya prestasi ketika sekolah di Amerika menjadi juara gulat Benar demikian Mas Anies? Iya, iya Cerita sedikit Mas, prestasi terbaik Mas Anies yang Mas Anies bisa torekan di Paman Sam Negeri Paman Sam seperti apa Mas? Di mana? Di negeri Paman Sam seperti apa di Amerika? Iya, saya jadi gini ketika saya itu ikut olahraga Ikut basket Saya merasa bisa basket sampai disana gak taunya paling pendek Tapi iya, kalah tinggi Mas Saya ikut sepak bola merasanya bisa sepak bola sampai sana paling kecil Semua pemain sepak bola yang raksasa Jadi saya milih gulat Karena gulat bertarungnya dengan yang sebaya Ditimbang sebelum bertarung Nah latihannya tapi ternyata luar biasa Jadi latihan olahraga ini besar berat sekali Kemudian tetapi justru disana kita merasa Kalau gulat itu ya Saya ingat tuh bertarung gulat Bukan hanya kekuatan fisik Bukan hanya kecepatan Tapi soal nyali Karena itu saya katakan Nyali itu gak bisa ditentukan dari kerasnya dan lantangnya suara Nyali itu ditentukan pada saat dia berhadapan dengan permasalahan Kalau kita bicara rekor Mas Anies Dari berapa kali pertandingan Berapa kali Mas Anies menang Dan berapa kali Mas Anies kalah Alhamdulillah Saya ikut di kompetisi Pernah sekali kalah Tapi hampir selalu menang Baik 6 bulan sudah berkampanye Sejak putaran pertama Pilkan Dekai Jakarta Mas Anies dan Bang Sandi Tentunya punya cerita unik Selama masa kampanye Apa cerita unik yang bisa dibagi kepada kita semua malam hari ini Unik banyak sekali Selama 6 bulan ini Saya menemukan begitu banyak hal Tapi Salah satu contoh ya Yang saya alami baru 2 hari yang lalu Ketika Waktu itu di Cilincing Malam hari Selesai acara kampanye itu Salaman rame semuanya Saya Melihat ada seorang Ayah Menggendong anaknya Berebut gitu Maju ke depan Saya pikir apa gitu Ternyata Si ayah cuma minta Supaya anaknya disalamin Dan dipegang kepalanya Jadi saya salamin Pegang kepalanya si anak Begitu selesai Begitu selesai Disini yang Saya merasa terakhir Anak itu langsung dicium dan dipeluk oleh dia Jadi saya berhenti Saya tanya mbak ayah Ini putranya Bukan Ini cucu pertama saya Saya cuma kepengen bawa anak ini Saya ingin anak ini jadi orang Saya ingin anak saya jadi orang yang berhasil Dikatakan langsung cepat Dan itu diantara Begitu banyak Orang disitu Apa sih yang terjadi bagi kami semua Ini loh Contoh Wajah Anak orang-orang tua di Jakarta Harapan mereka itu Dititipkan pada anak-anaknya Supaya terdidik baik Supaya menjadi seseorang Di kemudian hari Ini Yang kemudian Pengalaman ini Membuat saya merasa makin yakin Bahwa Ketika bertugas Harus berinteraksi langsung Karena Yang namanya Tertinggal Terhimpit Itu Bukan sesuatu yang kita bisa lihat dari jauh Berinteraksi Rasakan Dan kemudian Ada perasaan Kita harus melakukan sesuatu Bagi mereka untuk Cita-citanya bisa Terperbaik Saya ke Ibu Ferry Farhati Gadis Bu Mendampingi Mas Anies Selama masangkapannya Apa suka dukanya sebagai seorang istri Bu Mungkin Dari segi waktu ya Sekarang ini Selama 6 bulan terakhir Waktunya berkurang banyak Untuk di rumah Berapa jam cuma di rumah Bu Sebentar sekali Datang malam Berangkat Datang malam Berangkat pagi-pagi Pagi sekali Berangkatnya Itu setiap hari seperti itu Bu Ya Selama pilkada ini Anak-anak protes Kita Ancang-ancang sih Waktu itu Insya Allah ini 5 bulan selesai Ayahnya sibuk seperti ini Tapi ternyata Kita tambah 2 bulan lagi Dan yang penting Kalau dari segi waktu Banyak hilang Tapi perhatian Insya Allah tetap ada Amin Ibu Nur Apakah Ibu juga menghadapi Kondisi yang sama Saat Mas Sandi Memutuskan maju Sebagai calon Wakil Gubernur Dari Mas Anies Baswedan 18 bulan Ya kurang lebih Sama aja Dengan Ibu Ferry Tapi saya lebih lama Karena Bang Sandi Sebelum dimulai Pilkada Sudah mulai duluan Kita kunjungan warga ya Jadi Lebih 2 kali lipatnya ya Lebih lama Banyak Ini Mas Aryo Banyak cerita yang Banyak cerita yang menarik sih Saya kan dulu pengusaha Gak banyak yang kenal Jadi awal-awal Saya Sosialisasi 18 bulan yang lalu Dateng gitu Saya dateng Orang yang saya dateng itu Gak kenal sama saya gitu Terus waduh Ini Mereka nunggu-nunggu Di depan saya dateng ya Mereka terus ngeliat-ngeliat Terus Saya tanya Mau Nunggu Siapa Pak Itu loh Terus rupanya ada salah satu Yang kenal muka saya gitu Terus dia bilang Oh ini yang kita tunggu-tunggu nih Ini yang kita tunggu nih Ini Pak Sanjono Katanya Jadi 18 bulan Banyak ada yang manggil saya Sanjono Ada yang saya bilang Ini dia Kita perkenalkan Saudara Sandiana Ugo Nah Setelah udah 18 bulan Udah sekitar 9 bulan kan Akhirnya September Udah semakin dikenal lah Terus semakin dikenal Daftar Wah gegap gempita Segala macem Akhirnya Mulailah kampanye formal kan Setelah pendaftaran Kampanye formal Pertama kali saya dateng Wah saya seneng gitu Saya turun Banyak yang ngeliat Selamat datang Pak Anis Katanya Sekarang saya dipanggil Pak Anis Terus Nama saya sekarang Anis Sandi Dimana-mana dipanggil Selamat datang Pak Anis Pak Anis Pertama-tama saya koreksi Lama-lama Iya saya Pak Anis Sandi Baik jadi dibalik sebuah itu Ada cerita yang Dan juga pengorbanan Dari istri Dari keluarga Untuk melepas Suami-suaminya ini Berlagak dalam Pilkada DKI Jakarta Kita berikan Uplaus terlebih dahulu Dan pemirsa menanti Jawara Jakarta Masih akan kembali lagi Kita akan melihat Secara lebih detail lagi Benarkah program dari Anis Sandi Adalah program yang bisa diterapkan Bukan sekedar konsep Di atas kertas belakang Kami segera kembali Berdiri Bernyanyi Hingga menari Mereka ini bukan seniman Bukan pula masa bayaran Meski panas menyengat Mereka tak henti menyuruhkan Yel-yel pembakar semangat Di saat pesta demokrasi Kehadiran relawan dan kandidat Tak bisa ditisahkan Kemanapun para kandidat pergi Barisan ini selalu mengiringi Ada yang unik Namun ada juga yang mengkritik Berbagai cara mereka lakukan Untuk mendukung pasangan idaman Tak hanya kampanye tetap muka Dunia maya pun dapat menjadi ajang bersuara Hanya satu imbalan yang mereka harapkan Jakarta mengalami perubahan Salud untuk para relawan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!